Pemerintah Provinsi Jawa Timur mentargetkan tahun 2023 bebas pasung. Hingga kini tercatat 296 orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Jawa Timur masih dipasung. Kendala yang sering dihadapi diantaranya ketakutan keluarga jika dilepas maupun masih banyak yang merahasiakan kondisi ODGJ tersebut. Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang dipasung menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Tercatat untuk di wilayah Jawa Timur terdapat sebanyak 296 ODGJ yang masih dipasung. Sementara untuk wilayah Kabupaten Madiun ada 14 ODGJ dengan kondisi tersebut. Rony Gunawan, Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinsos Jati menjelaskan jika selama ini pihaknya terkendala dengan adanya penolakan keluarga. Pasalnya mereka khawatir jika dilepas akan mengamuk atau memberontak. Untuk itu Dinsos Jawa Timur terus memberikan upaya pendekatan dan edukasi kepada keluarga yang bersangkutan. Kita sudah bermulai dari tahun 2014 kita canangkan bebas pasung. Kita bersinergi dengan Kabupaten Kota untuk melaksanakan pembebasan pasung. Dan itu tidak setamerta semua langsung dibebaskan tapi kita bertahap kontinu. Jadi untuk tahun ini kita targetkan di dua kabupaten untuk sementara. Dua kabupaten ya Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjok. Kabupaten Nganjok ada PR karena kemarin kita bebaskan 14 masih ada nyisa 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Roshid Anang Kusuma mengatakan 14 ODGJ yang dipasung di Kabupaten Madiun tersebar di 8 kecamatan. Pihaknya terus mendorong pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan pendanganan ODGJ tersebut. Ya sebenarnya memang kendalanya di awal ya karena ada yang merahasiakan ya. Jadi kalau ada keluarga yang menderita ODGJ ataupun menderita yang lain yang termasuk yang dipasung ini dirahasiakan. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya ada berapa sih yang ada di masyarakat yang atau penderita ODGJ ini yang dipasung. Itu mungkin kendalanya. Tapi sebenarnya kalau sudah ketahuan mereka terbuka dan tentu saja tadi tidak bisa ditangani oleh Dinas Sosial sendiri. Tapi ada pihak-pihak yang terkait. Penanganan ODGJ melibatkan TKSK di tiap kecamatan, relawan hingga dukungan masyarakat. Untuk itu bagi ODGJ yang tertangani juga terus mendapatkan pendampingan hingga dapat kembali ke masyarakat. Kriswanto, JTV, Mediun Jika pun di masyarakat, ini dia yang terkait. Pernah hari ini dia baru saja.